Halo teman-teman, selamat datang di Pautitan Indonesia. Kembali lagi bersama aku Chris di segmen Dog Breed 101 atau segmen di mana aku akan membahas tuntas tentang suatu jenis anjing tertentu. Dan hari ini aku akan membahas tuntas tentang anjing pitbull atau American Pitbull Terrier. Mantan anjing petarung yang dahulu digunakan untuk menaklukkan banteng dan juga beruang. Anjing yang sebenarnya sangat amat manis, namun sayangnya memiliki reputasi yang cukup buruk. Sampai-sampai anjing pitbull ini dilarang di beberapa negara. Kita akan kupas tuntas mulai dari sedikit sejarah mereka, bentuk fisik mereka, perilaku mereka, kesehatan mereka, dan juga kesimpulan bagi kalian-kalian yang ingin memelihara anjing pitbull. Jadi tanpa berpanjang-panjang, mari kita mulai. Pertama-tama kita akan awali mulai dari sedikit sejarah mereka. Pada tahun 1800-an di Inggris, ada sebuah olahraga atau kegiatan yang sangat kejam yang dinamakan bull baiting. Kegiatan atau olahraga kejam ini mengelibatkan seekor banteng atau lembu jantan yang diikatkan pada sebuah tiang, dan kemudian diberikan merica pada hidungnya oleh para manusia. Si banteng tadi kemudian akan marah besar, merasa terganggu, dan mulai mengejar-ngejar semua yang di dekatnya. Disitulah ketika manusia-manusia akan mengeluarkan anjing-anjing mereka. Dan anjing-anjing yang biasa digunakan disini adalah anjing Old English Bulldog. Anjing yang kita ketahui sebagai anjing yang kuat, dan juga memiliki rahang yang sangat kuat, memiliki gigitan yang sangat mematikan. Anjing-anjing tersebut kemudian akan berlari-larian mengejar si banteng, dan banteng pun akan berusaha melukai anjing-anjing Bulldog tadi. Manusia-manusia akan menyaksikan pertandingan itu, dan pertandingan akan berakhir ketika si banteng mulai jatuh kelelahan, mencederai dirinya sendiri, atau mungkin dilukai oleh Bulldog-Bulldog tadi. Pertandingan juga bisa berakhir ketika para Bulldog dilukai, atau bahkan dibunuh oleh si banteng. Dan yang terakhir, pertandingan juga bisa berakhir ketika si banteng melukai para penontonnya. Orang-orang di Inggris sangat menikmati pertandingan-pertandingan macam itu, namun mereka merasa belum cukup puas melihat anjing-anjing Bulldog tersebut mengejar si banteng. Karena Bulldog-Bulldog memang kuat, memiliki gigitan yang kuat, tapi mereka bukanlah anjing yang lincah. Untuk itu, mereka mulai berpikir bagaimana cara menciptakan sebuah anjing yang memiliki rahang yang kuat, namun juga memiliki tubuh yang lincah. Dan disitulah orang-orang mulai mengawin silangkan anjing jenis Old English Bulldog tadi dengan anjing jenis Old English Terrier. Nah, akhirnya perkawinan silangpun ini terjadi, dan singkat cerita, lahirlah anjing-anjing jenis Pit Bull Terriers. Yang meliputi Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bull Terrier, dan juga yang kita bahas hari ini, American Pit Bull Terrier. Nah, untuk namanya, kenapa kok American Pit Bull Terrier, padahal sejarahnya pun menyatakan bahwa mereka dari Inggris, jawabannya adalah karena mereka baru mulai populer, dan mulai dikenal seluruh dunia ketika mereka berada di Amerika. Dan kurang lebih begitulah cerita sejarah singkat dari anjing Pit Bull, tapi kalau kalian pengen cerita lebih lengkapnya, kalian bisa klik di sini, atau kalian juga bisa tonton di akhir video ini. Dan selanjutnya, mari kita beralih ke bentuk basic. Pit Bull dikategorikan sebagai medium breed, dan memiliki berat badan sekitar 15 hingga 30 kg. Tinggi badan mereka sekitar 43 hingga 53 cm, dan mereka memiliki bulu atau rambut single coat yang relatif pendek dan tipis. Mereka memiliki banyak sekali warna varian dasar, seperti hitam, coklat, abu-abu, coklat kemerahan, dan biasa memiliki corak atau kombinasi warna kedua, seperti putih. Pit Bull memiliki kepala yang lebar dan nampak sangat besar, dan telinga yang terkulai turun secara alami. Meskipun beberapa pemilik biasa memotong bagian telinga yang terteguk, supaya bisa berdiri. Memotong telinga atau earcropping ini juga menuai perut dan ponderah, karena banyak sekali yang setuju, banyak sekali yang bilang itu sebenarnya tidak perlu. Beberapa orang yang biasa memotong telinga Pit Bull mereka, biasa memiliki alasan karena yang pertama, mencegah infeksi. Beberapa setuju kalau earcropping ini bisa memperbaiki pendengaran, namun di sisi lain banyak juga yang setuju bahwa earcropping ini hanya sekedar estetika, untuk membuat Pit Bull mereka terlihat lebih mengintimidasi. Karena memang kalau berdasarkan sejarah mereka, earcropping tadi merupakan sebuah simbol yang menyatakan bahwa Pit Bull tersebut sudah dilatih untuk menjadi anjing petarung. Selanjutnya kita bisa lihat tubuh mereka yang sangat atletis dan juga sangat kuat, karena memang mereka didesain sebagai anjing yang kuat dan atletis. Rahang mereka pun juga sangat kuat, menjadikan mereka salah satu anjing dengan gigitan terkuat di dunia. Nah karena rambut mereka relatif pendek dan tipis, Pit Bull cukup bisa mentoleransi suhu panas. Namun jangan heran kalau rambutnya bakalan lumayan sering rontok. Kurang lebih begitulah bentuk fisik dari Pit Bull, dan dari bentuk fisik kita berani ke perilaku. Seperti yang aku jelasin di awal, Pit Bull memiliki reputasi yang cukup buruk, di mana mereka dicap sebagai anjing yang agresif, dicap sebagai anjing yang galak, dicap juga sebagai anjing pembunuh, di mana hal ini benar-benar jauh dari kenyataan. Kenyataannya adalah Pit Bull merupakan anjing yang sangat cerdas, sangat aktif, dan juga sangat mencintai pemiliknya. Karena mereka sangat cerdas, mereka pun sangat mudah untuk dilatih, namun karena mereka sangat aktif, mereka membutuhkan aktivitas fisik yang banyak. Sama dengan anjing-anjing aktif lainnya, Pit Bull yang tidak mendapatkan stimulasi mental dan fisik harian yang cukup, bisa bersifat destruktif atau merusak. Itulah mengapa sebenarnya tidak sembarang orang boleh memiliki anjing jenis Pit Bull. Karena menghandle atau menangani seekor anjing Pit Bull bukanlah suatu hal yang mudah. Pemilik Pit Bull harus rela menyediakan waktu untuk mencukupi kebutuhan fisik dan mental mereka. Karena di tangan-tangan yang salah, anjing ini bisa menjadi anjing yang sangat berbahaya. Pada dasarnya dan bisa dibilang juga secara umum, Pit Bull sangatlah ramah terhadap manusia, namun kurang ramah terhadap anjing-anjing lainnya. Tentu hal ini ada kaitannya dengan sejarahnya sebagai anjing petarung sesama anjing. Meskipun temperamen masing-masing Pit Bull pastinya berbeda, karena anjing sendiri seperti manusia memiliki sifat yang berbeda-beda, banyak juga faktor seperti sosialisasi dini, dan juga faktor keturunan memainkan peran yang cukup besar dalam membutuhkan sifat seekor Pit Bull. Namun secara umum, Pit Bull ini bukanlah anjing yang agresif terhadap manusia. Bahkan di barat, mereka mendapatkan sejulukan sebagai nanny dogs, karena sikap mereka yang ramah terutama pada anak-anak. Sehingga sebenarnya, ketika seekor Pit Bull dilatih dengan baik, disosialisasikan dengan baik, maka anjing Pit Bull tersebut tidak mungkin akan melukai anggota keluarganya maupun orang lain. Dan sebaliknya, mereka akan menjadi anjing pelindung yang sangat setia pada keluarganya. Dapat disimpulkan bahwa sebenarnya reputasi Pit Bull ini merupakan korban dari kelalaian-kelalaian manusia, di mana banyak orang yang sebenarnya tidak punya kemampuan menghandle Pit Bull memaksakan diri untuk memiliki anjing ini. Namun karena banyak orang mengawinkan Pit Bull dan mereka dapat diperjual belikan secara bebas, jadinya cukup sulit untuk memonitori dan menyaring siapa saja yang layak memiliki Pit Bull. Maka dari itu, di beberapa negara, seperti di negara di mana Pit Bull ini tercipta, yakni di Inggris, Pit Bull secara resmi dilarang oleh pemerintah, karena banyaknya kasus kelalaian-kelalaian tersebut. Jadi kurang lebih begitulah perilaku dari anjing Pit Bull dan dari perilaku kita beralih ke kesehatan. Secara umum, usia harapan hidup Pit Bull adalah sekitar 12 hingga 16 tahun, relatif panjang untuk ukurannya. Secara umum juga, mereka merupakan anjing yang cukup sehat, dan hanya rentan terkena beberapa penyakit spesifik, seperti displasia pinggul dan siku, yang umum menimpa anjing-anjing ras besar. Uniknya juga, anjing Pit Bull cukup rentan memiliki alergi kulit, yang biasa disebabkan oleh alergi lingkungan, seperti rumput, debu, putu, dan juga cukup rentan alergi makanan, seperti nasi, jagung, dan gandum. Sebenarnya tenang-tenang saja, karena tidak semua Pit Bull memiliki alergi makanan, pokoknya dipantau saja. Kalau kalian lihat Pit Bull kalian sering gatal-gatal, habis kalian kasih makanan tertentu, kalian bisa eliminasi makanan tersebut dari menu harian di Pit Bull kalian. Anjing Pit Bull juga merupakan anjing yang umumnya sangat aktif, dan tidak rentan terhadap obesitas. Namun seperti biasa, yang penting kalian mengukur dan juga membatasi. Oke, kita ke bagian terakhir, yakni kesimpulan. Jika kalian merasa kalian memiliki kemampuan untuk menghandle seekor Pit Bull, menyediakan waktu dan juga usaha untuk melatih dan mencukupi kebutuhan fisik dari seekor Pit Bull, maka kalian akan mendapatkan teman setia yang akan menemanimu setiap hari. Mereka sangat cerdas, jadi mereka sangat mudah dilatih, dan mereka akan selalu membuat kita sehat dengan beraktifitas dengan mereka. Sediakan waktu untuk bermain seperti main bola, piring terbang, jalan-jalan, dan juga lain-lain. Jenis ini memang disarankan untuk orang-orang yang lebih berpengalaman, namun jenis ini juga bisa dihandle untuk orang-orang yang memiliki dedikasi tinggi dalam melatih anjing. Oke, jadi sekian untuk pembahasan hari ini. Pembahasan tadi merupakan pembahasan secara umum tentang anjing Pit Bull. Semoga pembahasan ini dapat memberikan kalian sedikit gambaran tentang anjing Pit Bull. Bagi kalian pemilik anjing Pit Bull, silahkan tinggalkan komentar di bawah untuk share pengalaman kalian memiliki anjing Pit Bull. Jika ada yang kurang lengkap dari pembahasan hari ini, silahkan share di kolom komentar. Dan bagi kalian yang penasaran tentang karakteristik jenis anjing lainnya, silahkan klik tombol subscribe, karena kedepannya aku akan share banyak video tentang jenis-jenis anjing lainnya. Bagi kalian yang penasaran sama anjing-anjing Kukai dan Rex, kalian bisa cek juga di channel ini. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa dan stay positive. Terima kasih telah menonton.